Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Joy, di video kali ini gue pengen kasih liat sama temen-temen semua Ada satu perombakan besar yang gue berikan kepada OBRI Alias all new brio tim HSR Oke Seperti yang bisa kalian liat dari muka gue Muka gue sangat accepting sekali, kenapa? Karena menurut gue tampilannya sangat luar biasa Alhamdulillah desain yang gue dan tim kerjakan dan kita wujudkan bisa tercapai Udah tanpa buang atau lama lagi, ayo kita langsung review aja Kita lihat satu perubahan yang paling ekstrim di brio kita Ini dia Yes, ini adalah penggantian body kit yang menurut gue paling memuaskan Secara gue secara personal ya, ya gak tau ya kalau temen-temen bagaimana Yang pasti gue pengen sedikit ngejelasin Jadi di bagian depan ini, ini bempernya kita ganti Dan kalau misalnya bisa dibilang kita rubahnya itu bukan hanya rubah sebagian-sebagian aja Tapi kita bener-bener rubahnya secara keseluruhan Ya bener-bener seluruh bempernya kita rubah secara garis segala macemnya Nah, jadi gue pengen kasih tau kita tetap menggunakan grill Honda All New Brio Ya bawaannya Jadi temen-temen kalau misalnya, wah bang bagus bang bempernya bang mau beli Gak apa-apa Kalian gak perlu ganti grillnya karena bempernya sudah, ukurannya sudah sesuai dengan grill Oke, jadi untuk yang pertama untuk desainnya sendiri Ini dikerjakan oleh tim kita Gue tuh terinspirasi desainnya ini tuh dari apa ya Gue agak sedikit keganggu karena selalu melihat Bukan terganggu juga sih, vok lamp kan biasanya di sebelah sini nih gitu kan Kalau untuk yang Honda-Honda rata-rata di bawah situ Nah, gue tuh mikirnya, kenapa sih di bawah situ gak kita bikin polos aja Kenapa gak ditutup aja supaya tampilannya lebih manis Nah, cuma tetap ada di sini aksen untuk angin ya Airflow ya, untuk angin lah pokoknya Untuk angin tetap kita bikin Nah, cuma ini dua ke satu yang berbeda Ini kita tambahin lagi frame Jadi dia bolong, cuma ditambahin lagi frame Nah, nanti kita misalnya, kita bisa bermain di bagian warna Kalau misalnya temen-temen kayak, wah pengen ditampilannya gini segala macem Terus untuk di bagian bawah sini Nah, untuk di bagian yang semi lipsnya ini Kalau kata orang lipsnya Ini sengaja kita potong di sini Ya, jadi gak kita bikin full sampai sini Kenapa? Karena kalau misalnya stela logika Kalau jalan itu, tengah itu pasti bagian yang paling rentan banget Kena gejrotan gitu kan Apalagi kayak gue nih, gue pake si obri ini dengan kondisi ceper Ya kan? Nah, itulah salah satu alasan kenapa Di bagian lipsnya itu kita gak ambil semuanya Nah, untuk bagian depan bempernya ini Nih, disini kalian bisa lihat disini kayak ada tiga sirip hiu Nah, terus di atasnya ada bohlam dua biji Tebak, ini apa? Iya, bener banget Ini adalah fog lamp Yang tadinya fog lampnya ada di kiri, di kanan Sekarang gue ubah, dia posisinya agak ke tengah Kenapa gue ubah? Karena yang pertama, supaya fog lamp ini memang sesuai dengan fungsinya Untuk menyenari bagian yang paling bawah dulu nih Kenapa di samping gitu kan Setelah gue lihat-lihat, kayaknya posisi yang paling cocok buat fog lamp itu adalah di bagian tengah Jadi bener-bener jalan ke buka Tunggu sebentar Nah, seperti ini Jadi, kalau misalnya nanti gue akan coba ambil take malam juga Jadi, dengan kondisi dia di bawah Dia tuh bisa lebih menyenari Tuh Bagian sini Ini bagian sini yang lebih terang ya Mungkin teman-teman gak kelihatan Tapi gue kasih tau aja Ini juga, bagian sini lebih terang Supaya bisa lebih ngeliat Kayak misalnya ada jalan jelek Ada lubang gitu kan Ada apa segala macam Supaya lebih kelihatan Overall, gue puas banget sih Dengan hasil body kit obri yang baru ini Nah, body kit ini gue kasih nama Namanya adalah Virus Body kit virus brio Nah, kenapa belum gue chat Atau belum gue stikerin Karena adalah gue pengen kasih liat sama teman-teman By the way, body kit ini juga gue jual Kalian bisa hubungin Bisa belinya itu melalui Instagram gue Atau Instagram virus underscore body kit Nah, itu Kenapa sengaja gue postin gini Supaya gue juga bisa liat nih Kira-kira bagian mana yang masih perlu revisi Cuman, so far sampai detik ini Sejauh ini gue melihat Tidak ada yang perlu revisi sih Karena bentuknya udah sangat manis Lekukan-lekukannya juga Shape-shapenya juga bagus Kayak gitu Nah, untuk bahan yang kita pakai sendiri Kita menggunakan bahan yang Duraflake Yang dimana bahan ini lebih lentur Kalaupun rusak segala macam Bisa direparasi Bisa dibenerin Duraflake itu dia fiber Mungkin kalau teman-teman gak Duraflake itu apa bang? Fiber Nah, cuma balik lagi Fiber itu banyak banget tingkatannya Banyak levelnya Nah, Duraflake ini adalah tingkatan fiber yang paling tinggi Yang dimana Bahan yang kita pakai itu Ringan Jadi gak berat Kalau misalnya orang bilang Wah bang, gue pakai body kit fiber Nanti berat Mau bilang, enggak Kita pakai bahan yang cukup ringan Nanti teman-teman bisa coba sendiri aja Diangkat dengan kondisi foksi Nah, salah satu alasan gue juga belum kasih warna itu Supaya teman-teman juga bisa lihat Bentuk dasarnya itu seperti apa Yang dimana memang Gue udah pakai bahan Duraflake ini Mungkin hampir sekitar 2 tahun Ya Fine-fine aja Beberapa customer gue juga pakai Ada yang kena musibah Bang, dampernya gini bang Bang, ditabrak motor Bang, ditabrak ini segala macam Ya gak perlu beli baru Karena masih bisa di repair Repairnya juga dengan harga yang cukup terjangka Terus selanjutnya Bagian kedua di bagian side skirt Kalau untuk di bagian side skirt ini Gue hampir tidak ada perubahan Cuman ada peng-fittingan ulang aja nih Ukuran side skirtnya Supaya gak mentok Karena belajar dari pengalaman kemarin Ada-ada mentok-mentok segala macam Nah, jadinya sekarang gue udah bikin Yang lebih proper lah Gitu kan Side skirt sih Tipis, tipis Oke, selanjutnya Ini di bagian spoiler Dari kemarin itu banyak banget Yang DM gue nanyain Bang, spoilernya beli dimana? Bang, spoilernya beli dimana? Bang, ini gini-gini Sekarang gue akan bongkar Jadi spoiler ini itu adalah spoiler bikinan customer gue Ini didesain juga oleh tim desainnya dari kita juga Nah, ini kalian bisa dapetin juga Di instagramnya Virus underscore Indonesia Ya Ini bisa kalian dapetin juga Nah, cuman Kalau yang dijual itu Kondisinya non-carbon Jadi cuman bisa pakai warna aja Oke Atau bisa Tanpa warna juga bisa Nah, ini bagian yang Paling Penting Ini bagian yang paling gue suka Yes Itu adalah di bagian Bemper belakangnya Gue gak tau kenapa Tapi gue secara pribadi Gue ngeliat bemper belakangnya Ini sangat-sangat lebih manis Gue lebih suka bemper belakangnya Dibandingkan sebelumnya Ataupun dengan Perubahan yang ada di Bemper depan Ya Bemper belakangnya Bener-bener kita bikin semacam Dia kayak ada Step diffuser Ini disini Bagian sini Ya, nah Bagi kalian yang suka bermain dengan warna Ini kan bisa main warna gitu loh Bisa di Atur-atur segala macem Yang pasti Di bagian Bemper belakangnya Gue ada sedikit juga Untuk Ini apa sih namanya ya Bolongan lah ya Untuk airflow lah Untuk pemanis Disini gue tetep pakein Kenapa gue tetep pakein Even kecil Karena ya balik lagi ya Kondisinya Brio itu Mobilnya cukup mungil Oleh sebab itu Gue pikir Kenapa gak kita kasih sentuhan Yang kalau kemarin Ya agak gede gitu kan Kayak model Civic Ini gue bikin Lebih Ceper gitu kan Supaya Ngikutin konsep dari mobil Si all new Brio ini sendiri Nah di bagian Cep-cep sini Lukukan-lukukan ini juga Kayak memberikan kesan Bahwa mobil ini Lebih Apa ya Lebih sporty Lebih racing Lebih asik lah pokoknya Nah itu dia makanya ya Nah Terus mana lagi nih Ini bagian diffusernya Sudah kita bentuk Sedemikian rupa Dengan rapi Supaya Bener-bener nanti Ketika sudah masuk warna Ketempel warna Mobil itu Keliatannya Keren banget Manis banget Kayak gitu Gimana menurut teman-teman Nah Jadi Body kit Obri versi terbaru Yaitu Virus body kit ini Dan spoiler ini Kalian bisa dapetin itu Di instagramnya Virus underscore Indonesia Oke Nah Selain di bagian eksterior Ada bagian yang Juga gue rubah Sini boy Mari Yes Gue ada sedikit Memberikan sentuhan Di bagian Kemudi Nah Di bagian kemudi Yaitu ada di bagian Setirnya Kenapa Gue ganti Karena Setir Civic yang karbon Itu sebenarnya bagus Enak dipakai Cuman kan Memang gue pengen Apa ya Biar lebih lincah Di slalom segala macem Nah Makanya gue pake Gue ganti setirnya Ini kita ganti Pake setir OMP Terus Kita tambahin juga Boss kitnya disini Gitu Terus apa lagi ya Bal Penambahannya Ya Kurang lebih sih Penambahannya Itu aja sih Cuman Cuman Di bagian body kit Sama di bagian Kemudi aja Kepikiran sih Nanti pengen Update modifikasinya Obri lagi Cuman Belum tau Sekali lagi gue mau ucapin Terima kasih Buat Tim desain kita Sekaligus untuk Tim Earth Auto Concept Yang sudah mewujudkan Impian Untuk menciptakan Body kit sesuai dengan Desain kita setiri The next level Obri Segitu dulu video kita kali ini Gue Lirai seluruh diri Kalian boleh komentar di bawah Seperti apa Jangan lupa Ingat vela Ringet HSR Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax